Cek-cek halo semuanya, selamat malam, apakah suara saya terbengar? Halo cek-cek, guys. Kedengarankah suara saya? Terdengar, mas. Terdengar, oke. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bertemu lagi setelah cukup lama ya kita libur. Karena masih suasana syawal, kita sama-sama mohon maaf lagi dan batin ya. Buat sahabat-sahabat hokok. Nah, malam ini kita udah kedatangan narasumber yang keren abis nih. Mbak Suzannya udah hadir juga di kita. Selamat malam Mbak Susan. Halo, selamat malam. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih ya Mbak Susan udah hadir di malam ini di kelas kita. Di episode 27 kita akan membahas tentang serba-serbi broadcasting. Nah, Mbak Susan Oktariya ini adalah jurnalis, blogger, juga luar biasa kreator. Dan saat ini Mbak Susan ini lagi seberkerja di salah satu televisi. Nanti Mbak Susan sendiri sih yang nanti menjelaskan profil sama pengalaman Mbak Susan di kita. Nah, malam ini kita sharing and discussion aja ya Mbak. Terkait teman-teman di sini kan ada berbagai macam bidang ya. Nah, ini baru pertama kali kita hadirkan narasumber dari profesi abercasting nih. Nah, jadi sebelum kita mulai, boleh kita screenshot bareng dulu. Bagi sobat-sobat yang bisa hidupin kamera, boleh dihidupin dulu. Kita screenshot dulu. Mas Dila, mau open kemas? Oke, ada Litesya. Halo. Saya sihat selalu. Halo. Oke, siap. Oke, ada lagi? Oke, kita bertiga dulu. Oh, ada. Ada Hans. Oke, halo. Halo, Hans. Yuk. Oke ya, kita puasa dulu. Saya ambil dua kali. Oke. Saya ambil pertama dulu. Satu, dua, tiga. Oke. Bentar saya, seperti biasa saya cek dulu. Oke. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih semuanya buat sobat. Tapi kalau udah ingat, di akhir-akhir kita bisa screenshot bareng lagi. Oke. Ini saya serahkan kepada Mbak Susan langsung ya. Ini santai aja sih, Mbak. Nanti kalau ada teman-teman juga mau bertanya ketika disela-sela diskusi, gak apa-apa ya Mbak Susan ya? Iya, gak apa-apa sih. Oke ya. Oke. Nanti kalau misalnya ada seperti biasa, kalau sobat-sobat pengen sharing sesuatu atau bertanya kepada Mbak Susan, bisa resen atau di kolom chat ya. Nanti bisa open mic juga kalau yang resen. Oke. Boleh dibantu nanti sharing-in materi Susan? Oh ya, yang tadi dikirim ya? Oke, oke. Siap. Ini lagi aku buka dulu sebentar. Oke. 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 Ini aku coba share screen ya, Mbak. Oke, tampil kah? Ya, tampil ya. Tampil ya. Oke. 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 Oke, boleh silakan Mbak Susan, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Terima kasih. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Ini perkenalkan dulu ya. Nama saya Susan Oktaria. Saya dua hari lalu ditodong ini sama Hadi untuk isi materi tentang broadcasting. Ini mohon maaf kalau misalnya nanti kita diskusi aja ya, karena sebenarnya yang pengen di-sharing ini itu tentang broadcasting dalam arti yang luas ya. Serba-serbi broadcasting kalau tadi yang Hadi sharing. Oke, ngomongin soal broadcasting ya. Broadcasting itu kan luas sekali ya teman-teman. Tapi sebelumnya perkenalkan diri dulu. Boleh di-sharingkan materinya. Next. Nama saya Susan Oktaria. Saya 17 tahun karir di televisi. Tepatnya di Pau TV. Dan sekarang saya jadi full-time blogger dan konten kreator. Kalau mau mention, mention saya malam ini boleh text saya di Susanita, IG, FD, di Twitter juga. Youtube-nya juga Susanita. Kalau TikTok-nya Susanita underscore. Emailnya Susanita0 at gmail.com. Websitenya di Susanita.com. Kita langsung aja ya ngomongin soal broadcasting. Nanti saya akan ada tentang dua hal ini dulu. Perkembangan broadcasting dalam era digital dan peran penting media penyiaran dalam kehidupan sehari-hari. Kok broadcast berhubungan sih dengan media kehidupan kita yang sehari-hari? Di era digital ini kan berkembang besar sekali ya. Dunia penyiaran itu kan ngalami transformasi yang signifikan. Mungkin teman-teman tau lah ya. Kalau ngomongin penyiaran pasti radio, TV. Kalau sekarang di era digital itu sudah sangat luas. Media penyiaran itu nggak hanya jadi sumber informasi dan hiburan. Tapi juga jadi bagian yang nggak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Trend broadcasting saat ini dipengaruhi oleh perkembangan media sosial. Content on demand dan podcast. Platform seperti YouTube, Instagram, TikTok. Itu jadi tempat populer sekarang untuk berbagi konten video. Itu kenapa? Saya yang awalnya dari broadcast tradisional, TV. Saya beralih lah ke era digital kayak gitu. Walaupun saya sedikit terlambat kayak gitu ya. Nah, karena trend broadcast ini yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan media sosial, oleh content on demand dan podcast. Mungkin teman-teman di sini karena ada banyak dari berbagai latar belakang, background, mungkin yang desain, fotografi, ataupun memang membuat konten yang kayak gitu. Itu tuh bisa di-sharingkan di media sosial kalian loh kayak gitu. Jadi media sosial itu tidak hanya jadi apa ya, kita berbagi ya. Kita sharing sesuai passion kita kayak gitu. Kita nggak, kalau kita bukan yang passionnya joget-joget ya nggak perlu joget-joget kayak gitu ya. Nah, ada juga yang ini ya, tentang nggak hanya berbagi konten video ya. Sekarang itu juga ada layanan streaming video on demand. Ya, pasti udah tahu dong, Netflix, Disney, itu tuh sudah mengubah cara kita mengakses hiburan. Jadi pertumbuhan podcast juga kayak gitu. Itu jadi mencerminkan minat yang terus berkembang dalam konten audio yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Sekarang itu kan orang hampir, kalau boleh dibilang ya, 70% orang itu pasti pemegang handphone. Orang lebih milih ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone kayak gitu. Kalau ketinggalan handphone tuh kayaknya dia akan mati gaya ya hari itu ya. Nah, broadcast interaktif juga semakin populer ya. Apa sih? Live streaming kayak gitu. Ada juga konferensi video. Ini kayak gini nih, ini salah satu broadcast kayak gitu. Apalagi kalau ini di-sharingkan ke YouTube ya kayak gitu. Itu partisipasi audiennya jadi membuat broadcast itu jadi platform yang interaktif. Next. Oke. Nah, trend broadcast saat ini ya, media sosial dan konten on demand yang tadi saya bilang kayak gitu tentang YouTube kayak gitu. Peran YouTube saat itu itu luar biasa kayak gitu. Instagram, TikTok, dan lain-lain. Streaming video on demand seperti Netflix dan Disney yang tadi saya bilang. Nah, ada juga yang podcasting kayak gitu. Pada, tahu dong kayak gitu kalau popularitas dan pertumbuhan podcast itu sangat luar biasa. Jadi podcastnya itu nggak hanya dalam bentuk audio sekarang tapi juga dalam bentuk video kayak gitu. Mungkin ada yang punya Spotify dan di sana konten-konten podcastnya itu sudah lebih menarik dan dari berbagai genre ya kayak gitu. Ada banyak sekali mulai dari pendidikan, hiburan, berita kayak gitu. Sampai juga ya curhat kayak gitu. Itu ada kayak gitu di podcastnya. Dan itu menarik, menarik orang. Karena apa? Orang yang kan sekarang itu orang nggak lagi kayak dulu ya media tradisional. TV kayak gitu kan, itu kan dianya lebih sangat luas kayak gitu. Nah, sekarang orang di lebih personalisasi. Kamu pengennya apa? Kamu pilihnya ke sini kayak gitu. Jadi kita sesuai preferensi pribadi kita kayak gitu. Apa sih kayak gitu. Ada juga yang broadcast interaktif tadi ya kayak gitu. Yang jadi live streaming, video conference. Itu membuat partisipasi audiennya melalui platform yang lebih interaktif. Next. Oke. Ini ya platform broadcasting utama itu ya televisi, radio, dan internet. Saat ini televisi juga nggak kayak dulu kayak gitu ya. Sekarang itu sudah berkembang TV digital kayak HDTV. Kenapa kayak gitu? Itu kalau kita sih di Indonesia ini kita udah jauh ketinggalan. TV digitalnya di Amerika tuh udah dimulai dari 15 tahun yang lalu. Nah, sekarang kita baru sekarang kayak gitu. Bayangin betapa jauhnya tertinggal Indonesia. Dan itu baru dimulai kayak kemarin ya. Baru dimulai tahun kemarin kayak gitu. Streaming TV juga kayak gitu. Layanan over to the top kayak gitu. Nah, televisi mengalami perkembangan yang sangat luar biasa ya. Dan dari TV konvensional jadi TV digital kayak gitu. Itu tuh memberi, apa, memberikan salah satu, apa ya. Jadi, orang TV sekarang itu dia tuh bersaingan itu sudah bersaingan dengan media sosial ya. Apalagi dimulainya itu ketika COVID-19 ya. Orang kan nggak ada kegiatan. Nonton TV, bosen, akhirnya buka handphone. Dan orang akhirnya memilih preferensi sesuai pribadi. Itu akhirnya benar-benar kelihatan di sana kayak gitu. Bertapah era TV itu sudah jauh tertinggal. Radio juga kayak gitu. Sekarang radio digital kayak gitu. Streaming online kayak gitu. Kalau kita melihat contoh ya, radio pemerintah RRI itu juga dia udah berubah, bertransformasi dari menjadi radio digital. Dan dia juga streaming online kayak gitu. Itu untuk menarik orang karena suka tidak suka. Perkembangan media, perkembangan teknologi kayak gitu. Handphone kayak gitu. Itu membuat orang akhirnya berlomba-lomba ya untuk menjadi bagaimana program mereka diminati. Bagaimana mereka bisa tetap eksis kayak gitu. Nah, podcasting radio dan program on demand juga menjadi tantangan tersendiri bagi radio kayak gitu. Nah, yang paling diuntungkan sekarang itu adalah apa di era perkembangan teknologi seperti saat ini. Yaitu internet kayak gitu. Mulai dari situs berita online, portal berita, media sosial. Media sosial itu, WhatsApp juga termasuk media sosial ya. Terus ada Instagram, Facebook, Twitter, yang paling populer TikTok kayak gitu. Itu memberikan warna kayak gitu. Orang sekarang, apalagi untuk berita kayak gitu ya, orang akan langsung melihat apa. Lebih cepat informasi yang didapatkan itu dari mana? Dari media sosial, dari TikTok, dari Instagram kayak gitu. Orang akan lebih cepat dapetinnya. Nah, itu yang membuat akhirnya harus berlomba-lomba lagi kayak gitu. Bagaimana agar orang bisa mendapatkan informasi yang lebih cepat dan itu jadi salah satu apa ya, salah satu yang membuat jadi lebih kompetitif ya eranya sekarang itu. Karena kan broadcastingnya itu terus berkembang dan beradaptasi dalam perubahan zaman yang seperti saat ini. Next. Nah, ini ya tantangan dalam broadcasting ya. Yang pasti ya konten ya, yang paling utama yang di... Utama sekali kayak gitu, itu konten. Mau apapun kontennya, kalau kontennya menarik itu akan diminati orang. Nah, pencocokan konten dengan referensi audiens ini kayak gitu. Oh, aku sukanya motivasi-motivasi. Itu nanti bahkan ya, bahkan ada algoritma dan robotnya dari para mesin ya, mesin pencari yang di media sosial itu akan memilihkan kayak gitu. Sesuai apa yang kita sukai, sesuai apa yang paling senang kita cari. Kayak gini aja, ketika kita lagi googling ya, lagi googling aja. Mencari, misal, tumblr yang cocok. Nanti tiba-tiba aja ada pop-up, ataupun ada iklan-iklan tentang hal itu. Itu apa? Karena itu sudah ada pencocokan kayak gitu. Karena data kita, data pribadi ya dari itu, sudah langsung tersebar lah. Oh, kita ketemu lagi. Oh, kayak gini. Jadi, kalau kita mencari, misalnya di TikTok, kita mencari tentang informasi timnas ya. Nanti itu yang masuk itu timnas semua. Begitu juga di Instagram kayak gitu. Nanti yang ada di tempat kita yang akan kita ini, kita diutamakan untuk mencari hal-hal yang seperti itu. Kita diberi kemudahan lah kayak gitu ya. Nah, platform seperti inilah yang menjadi peluang tersendiri kayak gitu ya. Dunia broadcasting itu juga dihadapi oleh tantangan serius ya. Tadi saya bilang ya, TV kayak gitu, radio. Pokoknya media konvensional itu benar-benar dianya kalau tidak bersaing juga. Kalau dia nggak terjun di media sosial, kalau dia nggak interaktif juga, akan tertinggal kayak gitu. Persaingan yang ketat juga ya dengan platform digital ini juga menyebabkan fragmentasi audiens dan memaksa broadcaster untuk terus berinovasi, untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Ada regulasi dan etika lah. Kalau misalnya TV itu harus blur, dia harus data yang akurat, yang media ya kayak gitu. Kalau di media sosial, nggak bisa kayak gitu. Kalau bukan di pemberi informasi, penyebar konten ini sudah ngeblur, itu mungkin nggak banyak ngeblur. Itu kan kita banyak yang melihat ya yang berdara-dara. Akhirnya pihak dari si media sosialnya, TikTok ataupun Instagram ataupun yang lain kayak gitu. Pokoknya yang ada bau darah ataupun yang kekerasan, nanti dia mencaring, memfilter kayak gitu. Nah, ada juga yang hal yang paling standar ya dalam preferensi tentang konten ini juga ya, itu perlindungan privasi. Kadang akhirnya ya, kok tiba-tiba saya dapetin iklan mukena ya. Padahal kan saya cuma cari mukenanya di Google, mukena traveling. Nanti itu datang semua iklan-klan sampai ke yang kita cari kayak gitu, kayak di promosi. Ya kalau merasa kan kita merasa itu seperti kayak penyebaran informasi ya kayak gitu. Ada regulasi dan etika juga yang jadi perhatian kayak gitu ya. Perubahan teknologi yang cepat ini juga menimbulkan tantangan baru. Memaksa para broadcaster kayak gitu untuk terus beradaptasi kayak gitu tentang hal ini kayak gitu. Nah, ada peluang lah dalam broadcasting ini ya. Meskipun tantangannya ada, tentu juga ada peluang yang bisa dimanfaatin, yang jadi kunci untuk menarik perhatian audiens. Dengan menggunakan analisis data untuk menyajikan konten yang sesuai ya, sesuai preferensi nih, sesuai preferensi pribadi kita kayak gitu, yang dipilih oleh masing-masing pribadi kayak gitu. Kita juga dihadapkan dengan tantangan inovasi teknologi, virtual reality kayak gitu, augmented reality, dan kecerdasan buatan AI kayak gitu, artificial intelligence, yang suka tidak suka ya, ini sudah erahnya kayak gitu. Ini memuka pintu untuk pengalaman penyiaran yang lebih menarik dan interaktif. Mungkin teman-teman sudah tahu ya kayak gitu, ada penyiar dalam bentuk, dia mukanya dia, tapi itu AI kayak gitu. Jadi teknologi, orang yang dimana, orang yang lagi makan, itu orang ada di TV kayak gitu, itu kejadian ya, karena itu, tapi itu ya, kita nggak tahu ya, itu akan berkembang sebagaimana kayak gitu. Itu memaksa orang kan akhirnya, mengurangi para-para pekerja kayak gitu, salah satunya ya. Nah, masa depan broadcasting ini, akan ditandai dengan konvergensi media, antara radio, TV, dan online itu semakin terintegrasi. Seperti contoh ya, kemarin saya melihat bagaimana saya mengarahkan Paltivi untuk aktif di media sosial, untuk lebih meng-sharingkan kayak gitu. Jadi kita membuat program-program yang menarik kayak gitu, agar orang lebih cepat dapat informasinya. Jadi informasi itu kita sajikan, kita sajikan langsung, kita sajikan langsung di media sosial, kayak gitu. Tetapi nanti untuk lebih lengkapnya, nanti disajikanlah dalam, di TV kayak gitu ya, untuk lebih lengkap informasinya. Nah, next. Trend, tantangan, dan peluang broadcasting ini, masa kini itu mencerminkan dinamika yang terus berubah ya, dalam industri ini. Jadi harus terus beradaptasi, berinovasi, broadcaster tuh memanfaatkan peluang yang ada. Mungkin teman-teman juga, bagaimana teman-teman menyajikan konten-konten, kayak gitu, agar lebih dimenati. Strategi broadcasting seperti apa? Investasi dalam konten asli dan berkualitas. Ini sebagai contoh ya, TV nasional seperti Kompas, kayak gitu ya, TV One, Metro, semuanya ya, mereka menyajikan, mereka membangun YouTube mereka, kayak gitu, mereka live streaming, jadi live di TV, live streaming juga di YouTube, kayak gitu, itu strateginya, kayak gitu. Dan, akhirnya itu, orang, karena apa? Karena kan orang untuk menonton TV kan, perlu tempat, perlu di, dia harus duduk, kayak gitu. Dan dia tidak bisa melakukan aktivitas yang lain, sementara kalau pegang handphone, bisa di mana aja, kayak gitu. Itu yang membuat orang, akhirnya, media, harus, mengikuti perkembangan zaman. Membangun kehadiran digital yang kuat, maksudnya apa? Kayak gitu ya, media penyerahan itu, membangunkan peran penting, dalam kehidupan sehari-hari kita. Nggak cuma sumber hiburan, tapi juga penyedia informasi, dan pendidikan. Stasiun televisi yang nyajikan berita, untuk memberikan informasi ya, tentang kejadian terkini, di dalam, dan di luar negeri, itu mereka membangun kehadiran digital nih. Atmosi digitalnya itu, harus mereka bangun, kayak gitu. Kalau tidak, mereka akan tertinggal, kayak gitu. Dan mereka akan kalah, kayak gitu. Agar mereka, tetap ditonton, agar tetap ditonton, ya, mereka harus hadir dalam bentuk di arah digital ini. Selain itu, juga harus menyesuaikan model bisnis, dengan trend konsumen juga, kayak gitu. Misalnya, oh sekarang trendnya apa, kayak gitu ya. Jadi, kita ikutin trendnya. Diikutin trend itu. Menyesuaikan juga model bisnis, yang dengan trend konsumen ini ya. Model bisnisnya, banyak sekali ya, kayak gitu. Bahkan toko-toko online, itu banyak sekali, yang melakukan live broadcast, setiap hari, kayak gitu. Bahkan kita melihat ya, salah satu, banyak lah ya, artis-artis yang dia, ketika di tanggal tertentu, 55, kayak gini. Besok ya, 55, 2004, itu mereka akan, berlomba-lomba, untuk memberikan promo-promo, melakukan penjualan strateginya. Model bisnisnya juga berubah, kayak gitu. Yang dulunya, jualannya secara konvensional, beralih lah, menggunakan layanan broadcast live, kayak gitu. Mereka menyajikan, oh bagaimana mereka jualannya, kayak gitu. Nah, berinovasi dalam produk dan konten, dan distribusinya, kayak gitu. Mereka, akhirnya apa, tidak hanya membuat produk kontennya, mereka jualan nih. Misalnya, jualannya, hanya jualan skincare ya. Mereka, mulai dari penyajian konten, oh bagaimana cara mencuci muka yang benar, bagaimana mempilih skincare yang benar. Akhirnya, setelah itu, perjalanan mereka, before and after, kayak, ketika tanggal spesial, ataupun di hari-hari, setiap harinya, mereka melakukan live, untuk nge-grab lah, nge-grab para, consumer, kayak gitu. Itu, era-nya sudah berubah, kayak gitu. Untuk di broadcasting, seperti apa, di TV, seperti apa, mereka juga, kayak gitu, mereka juga melakukan live. Paltivi, kita itu, ketika, misalnya, kita punya program, gerebek ya, kayak gitu. Itu, gerebek itu, live-nya di YouTube, live-nya di Facebook, live juga di Instagram. Jadi, live semua, kayak gitu. Apalagi sekarang, TikTok ya. TikTok itu, juga punya, di TikTok studio, yang bisa buat, live juga, kayak gitu. Menggunakan OBS, itu bisa langsung. Jadi, orang, tetap, oh, kayak gitu. Itu untuk apa? Biar dia tetap eksis, kayak gitu. Next. Ini harusnya ada video ini. Video gak di-share. Nah, contoh sukses broadcast ya. Penyiaran yang berhasil, menyesuaikan diri, dengan tren, kayak gitu. Platform streaming, seperti Netflix. Siapa di sini, yang langganan Netflix, yang nonton filmnya, sekarang tuh, gak lagi di bioskop, tapi lebih memilih, untuk nontonnya di Netflix. Nah, pasti, banyak lah, kayak gitu ya. Saya aja, sudah jarang, kayak gitu, untuk menonton. Prime, ini juga. Prime video, Disney, kayak gitu. Jadi, drama-drama ya, drama Korea, kayak gitu, ataupun, jadi banyak ya. Berlomba-lomba lah, orang untuk menciptakan konten, menjual konten, kita aja punya ya, kayak gitu. Kita punya, banyak film series, film series yang, luar biasa, yang dihadirkan di Netflix, kayak gitu. Ataupun, film-film yang bener-bener, film yang ditayangkan, khusus untuk Netflix, kayak gitu. Ada yang nonton, 13 Bom di Jakarta, nah, itu kan salah satu, karya anak bangsa, kayak gitu. Tidak lagi, orang untuk, ke, konvensional, kayak gitu ya. Tetapi, mereka milih, yang kayak gini. Lebih, lebih diminati, lebih cepat populer, kayak gitu. Penghasilannya juga luar biasa. Ada juga podcast, kayak gitu, podcast yang populer, dan yang jadi pengusaha podcast, kayak gitu. Saluran TV, dan radio juga harus, berinovasi. Bagaimana mereka bisa, menciptakan konten-konten yang menarik. Bagaimana bisa, mereka juga, menyajikan siaran yang menarik. konten-konten berita, ataupun konten hiburan, kayak gitu. Itu sesuai preferensinya, orang akan mencari, kayak gitu. Jadi, di-share semuanya. Itu, salah satu yang menjadi, apa ya, antara ya, kita harus beradaptasi ya, dengan perubahan zaman, kayak gitu, dengan memahami trend, tantangan, dan peluang, kayak gitu. Walaupun ada tantangan, pasti ada peluang, kayak gitu. Tetap ada peluang, di sana. Kita, mau tetap kayak gini, atau, kita diem aja. Atau, ngikut perkembangan zaman. Mungkin teman-teman, yang di sini, yang sudah jago-jago, yang jago desain, kayak gitu. Gak apa-apa, kayak gitu. Gak apa-apa ya, bisa, bisa langsung, men-sharingkan, konten-kontennya. Sayang kan, kalau konten-kontennya. Kayak, Hadi ya, yang punya, apa namanya, film kartun ya, kartun, dalam bentuk, digital kayak gitu. Itu bisa kayak gitu, itu bisa menarik sekali, menarik minat, untuk orang, oh, kontennya apa aja, bisa dalam bentuk cerita, bisa dalam bentuk, cara membuat, cara gambar, kayak gitu, DIY-nya seperti apa, kayak gitu ya. Atau, kita membuat benar, kayak gitu, tayangan yang menarik, dan edukatif. Ya, kalau kita bisa memberikan, satu hal yang bermanfaat, itu sangat luar biasa sekali ya. Next. Nah, masa depan broadcasting ya, ada konvergensi media, jadi perpaduan lah media, integrasi TV, radio, dan online. TV, radio, online itu bersatu sekarang. Radionya udah mulai, menggunakan online, live streaming, TV-nya juga seperti juga. Agar apa? Agar interaktifitas, dan participasi, audiensi itu, semakin kuat lah, kayak gitu. Dia nge-grab, kayak gitu. Sekarang yang pakai, media sosial itu kan, tidak hanya anak muda. Orang-orang tua, juga sekarang itu, pegangnya pegang handphone, kayak gitu. Mereka gak lagi nonton-nonton, berita itu di TV. Tapi mereka nonton beritanya, di YouTube, di handphone, kayak gitu. Selain itu, mereka juga nanti, dari sana, oh, nonton berita ini, akan dikasih nih, konten-konten yang serupa, kayak gitu. Itu kan mereka, orang jadi, oh, aku nonton tayangan, tentang gaming nih. Pasti nanti tuh, semuanya, nonton-tonton gaming kan, kayak gitu. nanti kita diarahkan. Atau yang suka mancing, hobi mancing, kayak gitu kan, diarahkanlah ke sana, kayak gitu. Nah, personalisasinya, ada pembelajaran ya, tentang mesin dan analisis data, kayak gitu. Yang kalau saya perhatikan ya, bagaimana, ini luar biasa sekali ya. Kita tuh mensaringkan data sehari-hari, ketika kita searching loh, apa yang kita cari. Kita tuh sudah, berbagi, berbagi rahasia diri kita. Dan akhirnya diketahui, di dalam dunia, maya, internet itu. Tapi memang ya, kita gak ngobrol, kayak gitu ya. Itu tuh, akhirnya orang akan membantu, mencarikan robotnya. Kita dicarikan nih. Nanti juga dibantu, ada iklan-iklan ya. Nah, kontennya juga disesuaikan, dengan preferensi kita, kayak gitu. Kalau kita sukanya dance, nanti itu semuanya, tentang dance, kayak gitu. Nah, kalau kita suka, tentang edukasi, nanti semuanya tentang edukasi. Kalau kita sukanya religi, nanti kita tuh, semuanya gak, kayak gitu. Kita dihadapkan, sekarang itu, dengan kemudahan. Apakah kita akan ambil bagian, atau kita hanya, diam-diam aja nih, kayak gitu. Dengan, industri, broadcasting yang sangat-sangat, luas sekali sekarang. Jadi, kalian, juga bisa jadi pengusaha, dan bisa mendapatkan juan dari sana. Ada banyak sekali dong, youtuber-youtuber, kayak gitu. Bahkan ibu-ibu, yang di Palembang juga ada loh, yang ibu-ibu, ataupun bapak-bapak, kayak gitu, yang sharing tentang budaya, dan itu diminati, kayak gitu. Ataupun yang sharing tentang kehidupan, sehari-harinya, hanya berbelanja, hanya masak, itu banyak diminati. Nah, itu tergantung ya. jadi kita mau ikut ambil bagian, atau kita hanya mau diam-diam aja. Kalau saya sih, saya mau ambil bagian ya, walaupun saya sekarang masih belajar, kayak gitu, di industri broadcasting digital ini, saya belajar, jadi saya melihat trennya seperti apa, kayak gitu. Oh, saya suatu saat, ya saya bisa juga, konten-konten saya menjadi viral, saya akan ambil cara, bagaimana bisa menarik cuan lah, dari sana, kayak gitu. Dan tentunya kita, kalau ngomongin tentang cuan, pastinya juga, nggak akan nolak ya. Next. Nah, ini conclusion-nya ya. Jadi, ini sudah di akhir, nanti setelah ini teman-teman boleh, yang mau sharing, yang mau tanya, silakan, kita interaktif aja. Yang pertama adalah, tren broadcasting di masa kini, kayak gitu. Broadcasting di masa kini itu, sudah berkembang, berkembangnya sudah sangat luar biasa, dipengaruhi oleh teknologi, yang terus berkembang dengan cepat, menciptakan, tantangan baru, kayak gitu ya. Broadcaster itu, jadi jauh lebih luas lagi, kayak gitu. Nggak hanya, para pemilik modal besar, tapi juga orang yang dari, dalam rumah, dalam kamar, juga bisa, bisa luar biasa, ikut berperan, ikut ambil bagian, ikut mengambil kueh, yang ada di sana, kayak gitu. Jadi, kita tuh, nggak, sekarang kita bersaingnya, luas, kayak gitu ya, sampai kita bisa bersaing dengan TV, dan radio juga, kayak gitu. Conclusion yang kedua, kayak gitu ya, tantangan dan peluang, yang dihadapi sekarang itu, sama ya, kalau kita mau, memanfaatkan tantangannya, di era, yang serba teknologi, yang cepat ini, kita mau ikut, ambil bagian, pasti ada peluang, yang bisa kita dapatkan. Nah, bagaimana strategi, adaptasi, dan inovasi, untuk masa depan, itu, kalau kita, tetap aktif, tetap kita ngikutin trend, pastilah, kita bisa menghadapinya. Strateginya adalah apa? Dengan menyajikan, konten-konten yang menarik, yang orisinil, yang membuat orang, pengen, terus datang, ke laman kita, ke media sosial kita, ke website kita, ataupun sampai ke, channel-channel kita, kayak gitu. Dan, kita juga bisa, bekerja sama dengan, dengan partner-partner, yang penyedia tadi. Kita bisa bekerja sama, dengan Spotify, Spotify itu bisa loh, kayak gitu, kita jual podcast kita, kayak gitu. Kalau podcast kita diminati, ya cuan lain datang ke kita, kayak gitu. Kita mau ambil bagian, atau mau diem-diem aja nih, kembali ke teman-teman semua ya. Seperti ini ya, sharingnya malam ini, mungkin teman-teman, mau diskusi, mau tanya-tanya, bisa langsung. Oke, sit, sit, ini, apa, keren banget ya, apa, diskusi, malam ini. Sobat-sobat, ada yang mau, bertanya dulu? Oh iya, ini nanti, PPT-nya boleh di-share ke, sobat-sobat gak? Boleh, boleh. Oh boleh, oke, siap-siap. Silahkan. Sobat-sobat, ada yang mau tanya, silahkan nih, kan disini ada beberapa, juga yang berprofesi, jadi guru, di bidang, multimedia, di kafe, ya apa, kalau sekarang tuh, ada jurusan ini ya, PSPT ya, PSPT itu, apa ya, di SMK itu, jurusan broadcasting ya, lebih mempelajari dunia broadcasting, boleh nih, kebetulan kan, Mbak Susan, udah, pengalamannya udah, matang banget ya, kayak gitu, oke, ada yang mau tanya dulu, silahkan, boleh langsung, raise hand, atau langsung open mic, juga boleh, ya, sembari, nah, ini nih ada nih, ada, Faisal, Faisal, Mungzir, soal, batasan, tontonan pada anak, tergantung pada umur, dan berpengaruh pada, psikologi, biasanya, kalau dari, di broadcast itu, ya, kalau kita ya, di TV tradisional ya, media tradisional ya, itu sangat mempengaruhi ya, kita pilihkan ya, oh, untuk tayangan-tayangan, yang rama anak, kayak gitu ya, itu, di jamnya, jam pagi, kayak gitu, dan sore, kayak gitu, dia tayangannya, misalnya, mengandung kekerasan, harus di atas, jam sembilan, kayak gitu, jadi, kalau tanggung jawabnya, kembali ke orang tua, kalau anaknya, di jam sembilan malam, masih nonton TV, kayak gitu, itu tanggung jawab anaknya, yang paling menjadi perhatian sekarang, itu adalah media, media ya, handphone, kayak, handphone ini, kita gak bisa, kayak gitu ya, kita gak bisa ngebatesin, anak-anak, kayak gitu, mau kita, misalnya, kalau YouTube ya, YouTube itu kan, dia bisa mengunci ya, bisa ada YouTube kids, kayak gitu ya, Netflix juga bisa, Netflix anak-anak, tapi kan, dia bisa pindah nih, si anak-anak, anak-anak sekarang tuh, udah pinter-pinter ya, kalau kita tidak memberikan, kalau kita tidak memberikan, edukasi ya, edukasi seks, sejak dini, kayak gitu, pada anak-anak ya, anak-anak ini cepat, mengerti sekarang, kalau kita gak ngasih, edukasi seks tentang dini, kalau kita gak, ngasih edukasi tentang moral, kayak gitu, adab, pada anak-anak, sejak dini ya, itu kembali ke tanggung jawab, orang tua, kayak gitu, di umur 6 tahun itu kan, anak-anak itu masih, pengaruhnya orang tua banget, kayak gitu, apa kata orang tua, apa kata ayah ibuku, jadi, itu kembali ke, ke keluarga, kayak gitu, di 6 tahun itu, benar-benar harus dikasih, edukasi yang sangat-sangat, luar biasa, di era yang serba cepat, di era yang serba, tanpa batas, kayak gitu, handphone ini, tanpa batas ya, kita gak bisa, gak bisa ngomong lagi, kayak gitu, bahkan game, kayak gitu, persoalan game aja, free fire, kayak gitu ya, free fire itu, ternyata, menstimulasi anak, untuk berlaku, jadi agresif, suka tidak suka ya, anak akan berpiring, secara kasar, memaki-maki, hingga berbuat kasar, nah, itu yang kita takutkan, kayak gitu, kalau tidak dibimbing, dari kecil, kayak gitu ya, bagaimana mereka, bertanggung jawab, kayak gitu, bertanggung jawab, ini handphone, bisa jadi senjata mematikan, bisa jadi juga peluang, bisa mencari cuan dari handphone, bisa juga, sarana pendidikan, tapi juga bisa, benar-benar, bisa menjadi, menjuruskan orang, untuk berbuat yang, dalam tanda kutip ya, kejahatan, kekerasan, itu bisa berawal dari handphone, kayak gitu, jadi, kalau, sesuai, SP3S, kalau media tradisional, ada aturannya, kalau, TikTok ya, TikTok itu, ketika live kan, gak bisa ya, tentang anak-anak, kalau ada anak-anak sedikit, dia langsung kena band, kayak gitu, begitu juga, ada, YouTube juga, kayak gitu, ataupun media, lain kayak gitu ya, YouTube itu, kalau misalnya, ini untuk anak-anak, kalau untuk anak-anak, ini gak bisa diiklankan, kayak gitu, jadi itu, tapi kan itu, batasannya lagi, kayak gitu ya, itu batasannya lagi, ke, kadang, masih kecolongan juga, kayak gitu, namanya juga robot, ya, kayak gitu, jadi kembali lagi, kembali ke orang tua, di umur 6, sampai 13 tahun itu kan, apa kata, guruku, kayak gitu, nah, mulai nih, sekolah, sekolah memberikan, kalau sekolah, gak ada pendidikan moralnya, gak ada adabnya, kayak gitu, kalau gak ada, dikasih lah, pendidikan yang baik, kayak gitu, yang ada agama yang kuat, kayak gitu ya, itu susah, kayak gitu, itu akan berpengaruh, mempengaruhi ya, dan bagaimana, juga, agar orang tua disiplin, mengatur batasan waktu, berapa lama, anak bisa menonton TV, berapa lama, anak bisa bermain handphone, kayak gitu, itu ada batasannya, dalam sehari itu, oh kamu hanya boleh, bermain handphone, satu jam, di jam ini, jam ini, oh kamu hanya boleh, nonton TV, satu jam, di jam ini, selebihnya kamu harus belajar, itu kenapa memang, harus diarahkan, kayak gitu, ini, ini sudah jadi, apa, apa, saya amati, saya pelajari, kayak gitu ya, tidak hanya dari keluarga saya, kayak gitu, oh saya, saya melihat langsung, kayak gitu, melihat langsung, bagaimana, pengaruh game, Game 3 Fire, Mobile Legends, itu mengganggu ya, mengganggu, kita itu di rumah, itu memang, kita dilarang untuk, berkata kasar, berkata keras, kok, ini anak, keponakan saya, jadi kasar nih, omongannya, kayak gitu, teriak-teriak, kayak gitu, itu kan, dalam tanda kutip, oh ada yang salah, dengan, apa yang dia mainkan, padahal dia cuma pegang handphone, teriak-teriak, woy kau ini, woy woy, kan, gak sopan ya, sampai, dia berkata, kotor, kayak gitu, gak tau, kayak gitu ya, nah yang kayak gitu, itu, itu, itu kan, pengaruh, kayak gitu, kalau gak diarahkan, kayak gitu ya, jadi dianya akan, kebablasan, nah, di usia anak itu, 13 tahun, 13 tahun, sampai 20 tahun, itu apa kata teman-temanku, apa kata teman-temanku nih, nah, ini mungkin teman-teman juga ya, kayak gitu, nanti di usia 20, sampai 35 tahun, dia, apa kata, aku, kayak gitu, apa kataku, egonya, mulai main nih, mulai main, oh apa kataku, kamu ngapain gak itu, apalagi udah kerja ya, udah punya duit, udah penghasilan, ngapain juga, ngatur-ngatur hidup aku, kayak gitu, di usia, 40, udah mulai, apa kata Tuhan, mulai deh, tobat-tabat ya, ya bener-bener, bener-bener, ya bener banget ya, apalagi kalau misalnya, di, sebenarnya sama ya, antara, bercasting sama kayak, di, komik, di animasi, di film ya, kan ada, jenjang ya, apalagi kalau di, kemendikbud, kemendikbud itu kan, ada jenjangnya itu, ada A, B, B1, B2, B3, ada C, ada D gitu kan, untuk apa, jenjang-jenjang umur ya, nah cuma bedanya kan, kalau, apa ya, kalau TV, TV itu kan tradisional ya, kata Mbak Susan tadi ya, broadcasting tradisional kan, ada filternya ya, ada, ada lembaga juga yang menaungi gitu, yang, apa, ini ya, apa, mengawasi gitu, tapi kalau di sosmed kan, enggak banget ya, bener, kata Mbak Susan, kebetulan anakku juga, ikut paut ya, baru belajar ikut paut, itu bener mbak, gara-gara, free fire, guru pautnya aja, ditentang gitu loh, yaudah saya mau pulang, pulang aja, kayak gitu kan, ketika dimarahin, saya mau pulang aja, saya mau main game, saya mau main free fire, nah disitu kan, memang ini ya, nah beda case-nya, ketika, aku pribadi, misalnya nih lahir tahun, apa, hidup di era 90-an, itu kan masih jaman, jam 7 malam, udah enggak ada lagi ya mbak ya, udah berita, jam 9, udah lagu Indonesia Raya, tipi tut gitu, di era 90-an itu, kita, kita tuh bukan hidup di jaman yang serba canggih ya, mau papa muda, kayak gitu, kita hidup, menekan kemauan kita, kayak gitu, oh kamu, kalau mau sesuatu, kan kamu harus nabung nih, kayak gitu, atau kamu, kalau mau jajan, kamu harus jalan keluar, kalau sekarang kan, udah mudah online, gojek, kayak gitu, go food, semuanya serba, dimudahkan kayak gitu, jadi, itu mempengaruhi mental, salah satunya juga, kalau mau nonton TV, bayar kan mbak, 3 ribu, kalau enggak bayar, TV-nya, coba garis-garis doang gitu kan, oh iya benar-benar, makanya, apa, dulu itu kita nonton, yaudah sampai, apa lebih banyak main ya, tapi mainnya, berkumpul sama teman-teman yang lain ya, enggak, enggak dengan jejut ya, tapi ketika nonton TV, yaudah malam emang belajar gitu loh, karena, mau apa, paling juga nonton, nonton berita gitu kan, dimana enggak ada lagi tontonan film, atau apa, beda dengan, case-nya sekarang, nah ini ada, ini lagi mbak, dari, dari Hans, di dunia industri, proses atau cara, untuk kerjasama podcast, dari kita ke perusahaan, atau Spotify itu, gimana ya kak, cara reach out ke merekanya, oh, pernah enggak mbak, dapat pengalaman gitu, sebenarnya, saya lagi, mau mencoba untuk podcast ya, saya senang berbagi kayak gitu, tapi masih belum pede, belum pede dalam artiannya, oh nanti, ngedengar enggak, mungkin teman-teman juga kayak gitu, boleh di share akunnya nanti mbak, teman-teman tuh, gini aja ya, kalau yang mau pengen, mainnya di Spotify, kayak gitu ya, main di Spotify itu, kalian daftarnya itu, bukan daftar pribadi ya, jadi daftarnya itu, sebagai, kreatornya kayak gitu, jadi ada dua kayak gitu, kamu gabungnya sebagai apa, kayak gitu, nanti, nanti itu dari situ, podcast itu kita, bentar ya, saya, yang podcastnya itu, nanti teman-teman bisa, download ya, download podcaster kayak gitu, podcaster aplikasi ya, jadikan semuanya terbaik mudah ya, nah, aplikasi podcaster seperti ini nih, aku jadi, ini ya, promosi ya, Spotify harus bayar ini, siapa tau mbak, nanti kan, apa ya, ini kan kita publish di YouTube, Spotify, lihat tuh mbak Susan promosi, ini kalian bisa sign up aja, sign up di sini ya, teman-teman cari aja di, mau di, mau di playstore, mau di appstore, kayak gitu, podcaster ya, aplikasinya namanya podcaster, itu Spotify for podcaster, jadi, itu sudah dimudahkan, jadi kita gak perlu lagi, alat bantu kayak gitu, kita rekor-rekor ulang, semua ada di situ, tinggal sign up, daftar, nanti kita, itu di sharingkan kayak gitu, itu, sebenarnya saya mau sharing ini ya, tadi itu ada video ya, video tentang podcast lah ya, podcast, pasangan suami istri yang dari Malaysia, dia sharing tentang, podcastnya dia itu, tentang kehidupan rumah tangga, membahas tentang kehidupan rumah tangga, dan itu diminati banyak orang, bayangin ya, diminati banyak orang, kayak gitu, yang konten yang seperti itu, kayak gitu, ternyata kan, orang itu kepengen, kayak gitu, ada juga yang, podcastnya, motivasi, ada konten, podcastnya yang, ini, yang bercerita, kayak gitu, dia cerita nih, kayak gitu, animasi, cerita, diceritakan animasi itu, dan ini kan buat teman-teman ya, yang animator ini, itu tuh menarik sekali loh, kayak gitu, jadi ini ya, jadi produk digitalnya itu, kalian punya konten, kalian bisa sharingkan ke, YouTube, bisa sharingkan ke sana juga, bisa di Spotify itu, bisa juga di sharingkan, dibuat kecil-kecil, konten yang satu menit, satu menit, dibagikan lah ke TikTok, YouTube, YouTube short, kayak gitu, ataupun Instagram, itu, jadi, lebih, kreatif, dan akhirnya, akan ngebantu, ngebranding teman-teman yang animator, kayak gitu ya, itu, saya tadi, pas ngeliat podcast, podcast tentang animasi, itu luar biasa sekali, keren sekali editannya ya, saya gak bisa ngedit ya, saya gak bisa ngegambar, kayak gitu, itu, dia diceritakan, kayak gitu, semacam, Upin Ipin, tapi bukan versinya, Upin Ipin, kayak gitu, jadi, dianya, cerita, cerita, kayak gitu ya, jadi dia bercerita, jadi teman-teman juga bisa, mencaringkan hal itu, kayak gitu, memang, apalagi yang punya, ini ya, yang animator, yang buat film, kayak gitu, yang sayanglah, kalau itu hanya, karyanya, diikutkan di kompetisi-kompetisi aja, tapi gak dipublish, secara luas, di media sosial, kayak gitu, nanti, disimpen, 10 tahun kemudian, era zaman udah berkembang lagi, itu sudah gak berarti, kayak gitu, jadi sekarang aja, kayak gitu, sharing aja, bener banget, buat teman-teman, apa sobat-sobat, yang masih punya karya, yang masih dipendam, yuk, so up lah, buat, apa siapa tau tuh, datangin cuannya, cuannya dimana ya kak, nah, cuannya dari, situ akan datang dengan sendirinya sih, karena, semuanya by process ya mbak Susan ya, apa gak, gak tiba-tiba cuannya langsung, apa, itu muncul ya, semuanya by process, kayak, sobat-sobat, ya, kalau Susan boleh sharing ya, tentang cuannya, kan teman-teman ini, desainer animasi ya, kayak gitu, animator-animator, kalian kan bisa ngambar ya, kenapa kalian gak menjual, desain kalian, dalam bentuk desain, di jualnya sekali, tapi di printing berkali-kali, dan itu menghasilkan, kalian bisa jualnya itu, dalam bentuk figura, nanti orang printing sendiri, ini, ini sharing ya, sharing, maaf-maaf, kalau saya, jadi, seperti ngajarin, semoga jadi inspirasi lah, kayak gitu, itu di printing, orang bisa printing, bisa jadi lukisan, bisa jadi, apalah, kayak gitu, bisa jadi untuk notebook, kayak gitu ya, kalian bisa edit di Canva, jualnya di Canva, atau, edit di Canva, jualnya, ke Etsy, kayak gitu ya, atau jualnya di Amazon, gak gitu, Amazon itu kan punya, Amazon publisher, kalian bisa jual lah, cerita, dalam bentuk, dijadiin komik, itu dijual, itu bisa menghasilin, dari satu, produk yang kita hasilkan, itu nanti akan repeating, repeating, dan kita tidur, menghasilin uang terus, enak banget kan, ya itu, itu salah satu opsi sih, nah, bagi temen, apa sobat-sobat tuh, bisa jadi opsi tuh, sarannya apa Mbak Susan ya, banyak, banyak apa, banyak apa, hal-hal yang bisa kita cari ya, ya contoh kayak, kayak yang kata Mbak Susan tadi, aku udah melaksanakannya Mbak, 2014 aku udah stop, official publisher, jadi aku, ya kayak kata Mbak Susan tadi, datengin, cuan, kita tinggal tidur bareng, tinggal besok cek, oh, ada yang kejual nggak, oh, ada yang ini nggak gitu kan, nggak selamanya kita tiap hari, langsung bekerja ini, apalagi kayak gitu, makanya kita kadang, di satu zona nyaman, kita ngerasa nyaman banget, padahal banyak banget, peluang besar ya, apalagi dengan teknologi, yang sekarang, makin berkembang, itu kan harusnya kita bisa, memanfaatkannya itu ya, kayak gitu, tuh, sobat-sobat udah tau tuh, Mbak Susan share juga tuh, tadi ada Amazon publishing, nah itu banyak yang nggak, apa belum tau tuh, ngulik-ngulik ya, karena, apa, aku pribadi aja ngulik-nguliknya, dapet ilmunya di Reddit ya, ada yang ngasih tau, oh, Amazon bisa jual tuh, bisa jual untuk publishing, atau apa ya, kayak gitu, daripada kita, kalau aku pribadi nih ya, daripada kita lama nungguin 3 bulan, karya kita, kok nggak di-publish-publish, sama Kompas Gramedia, nggak ada ini, ini, tiba-tiba, cujer, oh, ditolak gitu kan, nah siapa tau, di Kompas Gramedia, mungkin bukan market kalian masuk dalam situ, tapi market kalian udah di luar tuh, kayak gitu ya, mungkin, itu bisa jadi, apa, opsional ya, jangan kita jadi kundung, wah nggak diterima nih, kayak gitu kan, masih banyak opsional-opsional lain, banyak juga sih komikus-komikus, yang udah, apa, indis ya, bikin studio sendiri, bareng temen-temen, nerbitin, sendiri gitu kan, indisnya bukan, apa, mereka ngeluarin cuan, tapi mereka kolaborasi, kerjasama, dan lain-lain gitu ya, nah, kalau, oh ini ada lanjutan lagi nih, dari Hans, kalau kayak Youtube kan ada rewardnya ya, dari Watch Time Ads, kalau di Spotify, sistemnya, sama nggak ya, nah, kira-kira Mbak Susun tau nggak, kalau di Spotify ada sistem, sama-sama seperti Youtube ya, sama seperti Youtube, dianya ada perhitungannya, ketika watch time, watch time-nya berapa, play-nya berapa banyak kayak gitu, semakin banyak orang memutar, semakin banyak, itu memasukkan di daftar putar, daftar popori orang ya, itu, akan naik dengan sendirinya, ketika makin terkenal ya, duitnya makin masuk lah, ya kayak gitu, itu enaknya kalau, ngejual, lewat produk digital ya, kayak gitu ya, jadi teman-teman juga, jangan patah arang, kayak gitu ya, apalagi teman-teman itu, punya bakat yang luar biasa ya, animasi desain, itu kan tidak semua orang bisa menggambar, kayak itu, cakep-cakep, gambar yang warna yang bagus-bagus, kayak gitu ya, kita hanya tertuju di pasar Indonesia, padahal, ada webtoon, kayak gitu, di lain itu ya, bisa gabung di lain, kayak gitu, siapa tahu nanti malah jadi, jadi webtoon terkenal, jadi drakor terkenal pula, apalagi sekarang udah, udah ini ya, ada PH yang udah sering mantau-mantau tuh, buat nyangkat, apa jadi, jadi, sebenarnya mungkin, lebih tepatnya baca fact-nya aja ya, 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 PQ-nya aja ya, PQ-nya aja, biasanya tuh dijelasin tuh, disitu, apa, apa, sistemnya seperti apa, kayak gitu ya, apa, ada juga kan, kalau boleh sharing, salah satu channel kami, watch time-nya udah cukup, dan lain-lain udah cukup, iklan udah tampil di videonya itu, gitu, di video tayang di Youtube, tapi masih ada yang kurang, subscribe-nya masih belum cukup, nah itu, PR juga, nah, salah satunya kan, kalau Youtube gak boleh beli ya, subscribe ya, gak boleh beli, jadi kalau, kalau kita, wah kita kurang subscribe nih, beli aja, wah udah, langsung, langsung di cut sama, langsung di blacklist sama Youtube ya, jadi, apa, be aware ya, be aware, baca juga yang, VEQ-nya itu, bahwa, oh, hal apa aja nih, yang gak boleh, kayak gitu, atau kita memang, sering-sering nongkrong juga ya mbak ya, sama konten kreator yang udah duluan, biar dapet insight-insight, lain-lain. Oke, ada lagi kah, sobat-sobat, yang mau share, ya sembari nunggu, aku mau share nih mbak, ini lagi booming banget nih, apalagi di industri, ini ya, animasi, film, musik gitu ya, tadi, aku puter, musik ya, gak tau gak kedengeran ya, tadi ya, pas sebelum kita mulai tadi, kedengeran gak sih, ada muter musik, ada-ada, ada ya, ada ya, kedengeran ya, nah itu, sebenarnya itu bikin, apa, dikasih tau temen, kemarin di salah satu rekan kita ya, kalau di Palembang ada hard talk, kalau di Tegal ada pengajian animasi, nah disitu, di-share bikin musik pake AI tuh, nah, kebetulan, apa, tadi tuh mau dijadiin, apa, original soundtracknya hard talk ya, jadi, apa, dan itu full pake AI gitu, nah, apa, sama gak sih, di komik, di animasi, itu, di film, bahkan itu udah bisa bikin, video animasi pake AI kan, nah, ini aku mau nanya nih, dari sisi broadcast, dari sisi broadcastingnya mbak, nah, AI itu sebenarnya, membantu, atau memang jadi musuh mbak, kalau dari sudut pandang mbak, Susana, sebenarnya ya, kita tuh dibudahkan oleh AI ya, tapi, gak serta-merta ya, kayak gitu, kayak, saya punya website kayak gitu, saya, mungkin ide ya, kita cari ide, oh apa nih ya, ide tulisan, kadang kita mentuk di ide ya, minta tolong AI aja, kayak gitu, tapi yang kebanyakan yang jadi nakal, orang minta bantu AI untuk nulisin, karena AI udah pinter kan, ya memang kayak gitu, kita cari, ketika, misalnya kayak chat GPT, kayak gitu, kita tuliskan artikel ini, ditulisin tuh sama chat GPT, nah, kalau itu kita jadi tumplek-plek, kita kopikan aja di website kita, kayak gitu tuh, itu akan jadi bahaya, kayak gitu, karena apalagi kayak Google ya, Google itu sudah mulai, dia punya polisi-polisi, dia punya polisi-polisi, yang akan menyapu artikel-artikel, atau website-website, dan punya artikelnya pakai AI, kayak gitu, pakai chat GPT, nah, itu bagaimana ya, semakin teknologinya semakin canggih, semakin canggih juga nih, pertahanannya juga semakin canggih, kayak gitu ya, ibarat serangan yang canggih, pertahanannya juga canggih, kayak gitu, nah, kita gimana cara memanfaatkannya, gak apa-apa, kayak gitu ya, gak apa-apa misalnya kita, bahkan kemarin, saya sempat sharingkan suara saya, di AI dan masuk, kayak gitu, jadi itu foto saya, suaranya suara saya, kayak gitu, dan AI, kayak gitu, itu saya pakai, apa ya kemarin ya, aplikasi, di aplikasi, di ID, kalau gak salah, nah, itu, itu luar biasa sekali ya, kayak gitu, oh, luar biasa ya, ini, saya gak perlu lagi rekam-rekam, makeup-makeup, kayak gitu, tinggal ini aja, tapi ya itu ya, kan terbatas ya, hanya berapa menit, kayak gitu, gak bisa lama, nah, itu kan masih ada terbatas, kayak gitu ya, nah, kalau misalnya buat musik pakai AI, AI, kalau itu tuh, memang, bagus, kayak gitu ya, memang menguntungkan, gak apa-apa, kayak gitu, jadi, kalau itu jadi karya yang bagus, ya tidak masalah, kayak gitu ya, buat animasi, ada salah satu animasi yang bisa pakai AI, bahkan dipideokan, kayak gitu, ya tergantung ya, tergantung kalian, kayak gitu, mau dibantu full AI, atau 50% AI, 50% yang human, kayak gitu, manusia, kayak gitu yang ngerjainnya, kayak gitu, atau tetap kalian dengan idealismenya, tangannya sampai udah bengkak-bengkak ngegambar, terus, nanti salah, tiba-tiba, hilang lah, kayak gitu, apakah mau, menggunakan AI itu kembali ya, ada yang orang idealis, gak mau nih, kayak gitu, karena kan emang, kalau AI itu kan, dianya akan, agak ada preferensi yang mirip-mirip lah, kayak gitu, artinya, kalau dari sudut, Mbak Susan bukan musuh ya, tapi membantu ya Mbak ya, membantu, membantu, tapi ya, kita jangan, terlena, kayak gitu ya, jangan terlena, karena suka tidak suka, kayak gitu, orang akan, apa ya, mencari lah ya, mencari yang mana, ya, itu tadi, yang musik juga, itu bahaya banget tuh, kalau teman-teman langsung jual, gitu, kenapa? karena di, polisinya, di, di, FHQ-nya itu, itu cuma boleh diposting di, sosmed doang, gak boleh di Spotify, gak boleh, gak boleh yang, apa, di Youtube pun, apa, dia gak boleh, kayak gitu, jadi, kalau mau, apa, diposting di semuanya, itu minimal, kita berlangganan 8 dolar, apa, untuk, untuk 8 dolar, dalam jangka waktu setahun, atau, kalau kita pulanan, itu 10 dolar, kayak gitu ya, jadi, gak sembarangan ya, kalau misalnya kita di, komik dan animasi pun, kita tetap kok pakai AI, tapi itu sebatas konsep, kayak musik tadi itu sebatas konsep, nah, kita akan berkolaborasi dengan bener-bener musisinya gitu, jadi kita, bisa ngasih tau ke musisinya, nih, saya mau musiknya tuh seperti ini nih, kayak gitu, apa, beberapa rhythm, beberapa voice, sama, vokalnya itu kan masih belum jelas, gitu loh, jadi, apa, AI gak sesempurna itu sih sebenarnya, buat, apa, sobat-sobat langsung, itu ya, tetapi, kalau misalnya cuma sebatas untuk, apa ya, back sound, sosmed, gitu kan, yang cuma pendek-pendek, satu menit, satu menit, ya mungkin gak apa-apa sih, dipakai kayak gitu ya, untuk membantu, apa, buat konten gitu, tapi kalau mau datengin kepikirannya cuan, kayaknya, mesti didalemin dulu deh, jangan sampai salah ya, apalagi kalau sekarang tuh di chat GPT aja kan, udah gak se-enjoy awal-awal ya, udah, tadi juga ada polisi-polisi juga nih, buat, apa buat ini, tapi kalau sebatas konsep kita ubah, yaudah kayak gitu, ya imbarannya kan ATP tuh, amati tiru, plak-kati-plak, baru amati tiru, modifikasi gitu, yang kata-kata kita, diplak, kayak kata Mbak Susan tadi, kita, oke, sobat-sobat ada, yang mau, bertanya, atau yang ganjel-ganjel, silahkan, masih ada waktu, kitanya sebelum selesai, masih ada sekitar, 10 menitan lagi, oke, masih ada, jangan-jangan loh, Mbak Susan ini, janji Mbak Susan ini aja, udah lama loh, sebelum puasa, karena kesibukan, Mbak Susannya baru bisa, ini aja, kemarin Mbak Susan, masih ini kayak, masih gitu ya, baru-baru kata Mbak Susan, oh, bisa nih, tapi mepet 2 hari, yaudah, oh Mbak, kita langsung, bikin jadwalnya gitu kan, karena memang sengaja, apa, pengen sharing kan, masalah broadcasting ya, mungkin ada teman-teman juga nih, punya karya, tadi tuh ada, satu menarik tuh, kolaborasi gitu kan, nah, siapa tau teman-teman punya, unak-unak atau apa, boleh nih, di share, ada kah? masih ada? cukup? oke, cukup ya, udah gak ada lagi? oke, last nih Mbak, pertanyaan dari aku Mbak, kenapa sih Mbak, ini sama ya, sebenarnya buat, apa, motivate ya, buat motivate, kita-kita semua ya, karena, kalau aku pribadi kan ngeliat Mbak Gusan, kan udah lama banget nih, apa, di dunia broadcasting, sampai tadi diperjelas tuh, 17 tahun, kenapa Mbak, masih, masih love banget, dengan apa, dengan ini ya, dengan apa, profesi Mbak, di broadcasting ini, siapa tau itu bisa jadi motivate, buat, sobat-sobat di sini ya, karena kan, beberapa mungkin, masih ada yang galau, ah saya mau berkarir di sini, bingung, mau berkarir di sini, bingung, enggak, Mbak Susan udah 17 tahun, why-nya itu, kenapa Mbak? kalau, 17 tahun ya, 17 tahunnya itu, sebenarnya tahun kemarin ya, tahun kemarin itu saya, resign dari Paltivi, jadi, saya mengakhiri di 17 tahun, karir saya di Paltivi, kayak gitu, kenapa? karena, saya melihat, saya melihat ada potensi, yang bisa saya lakukan, di luar dari Paltivi, kayak gitu, kenapa saya tidak memanfaatkan, saya bersaing langsung, terjun langsung, saya menghasilkan karya sendiri, dan, karya itu akan jauh lebih bernilai, karena saya melakukannya secara pribadi, kayak gitu, tidak ada tuntutan, ke mencari keuntungan untuk orang lain, tapi, mencari keuntungannya untuk diri pribadi, kayak gitu, dan itu, akan jauh lebih, lebih memacu saya, kayak gitu ya, daripada ketika, saya bekerja di perusahaan saya, saya bekerja karena hobi sebenarnya, tapi, akhirnya saya menyadari, kayak gitu, kalau harga tiket pesawat ke Eropa, itu mahal banget, dan butuh, dan butuh, ini ya, dan butuh rekening koran yang banyak, yang harus diendapkan, kayak gitu, jadi saya memikir, oh saya mau hidup, dan menikmati hidup saya, dengan sehidup-hidupnya, kayak gitu, dan akhirnya, oh saya bisa membuatkan peluang, berkes, dengan pengalaman saya, 17 tahun, kayak gitu, saya juga bisa sharing-sharing ilmu saya, kayak gitu, saya pengen, bisa menghasilkan karya digital, yang cukup sekali, saya buat, nanti orang beli berkali-kali, kayak gitu, dan teman-teman juga, tidak ada, tidak mungkin, kalau kita mau berusaha, saya tetap, menghasilkan ilmu saya, saya tetap belajar sekarang, dan, yakinlah, kayak gitu ya, kalau kita mau, pasti ada jalan. Ya, siap-siap, keren banget nih, buat teman, apa sobat-sobat nih ya, yang masih galau, dengan profesinya ya, sering banget nih ketemu, yang mau berkarun di sini, yakin gak ya, yakin gak ya, tanya diri sendiri tuh, kalau Mbak Susan kan, motivatenya, mau jalan-jalan ke Eropa tuh, itu jadi motivatenya, besar banget ya, karena, inrealistisnya gitu ya, intinya, mau haji sih, sebenarnya mau haji, mau haji, karena kan haji gak bisa haji, backpacker lagi, haji backpacker, gak sah, jadi saya harus, haji peroda, para 100 juta. Kalau nunggu haji, apa, secara, ini ya Mbak, urutan lama ya Mbak, anak bayi, anak bayi baru, baru, baru ini ya, kurang lebih, itu ya, jadi ada goals, dan motivasi ini. Oke, ini ada dari Hans juga Mbak, sebelum kita, ini, kalau broadcast, broadcast live reaction, kayak, live pertandingan bola, seperti itu, legal gak Kak? Oh live reaction tuh, sayang banget di Youtube tuh. Youtube-nya gak kasih peringatan kan, berarti, kalau lo, semakin banyak orang yang melakukan hal itu, kayak gitu ya, live reaction itu kan luar biasa ya, jadi, ada banyak nih, ada yang, dianya duduk, duduk bener, kayak podcast studio, ngobrolin tuh, wah gila ya, berberi komentator, jadi komentator kayak gitu ya, ini gila ya, pertahanan luar biasa sekali, skill individu, boleh bergulir kayak gitu, itu gak apa-apa, kayak gitu, atau yang dia cuma, yang paling banyak, ya itu yang, yang, yang ini, yang bener-bener paling standarnya, cuma kasih, apa, kasih gambar, screen aja, dia ngomong, kayak gitu, ya gak apa-apa, selagi Youtube-nya gak kasih peringatan, gak masalah sih, kayak gitu, kan karena itu reaksi, reaksi, nonton, kayak gitu, orang kan, ada banyak ya, orang itu, ada yang pengen langsung nonton, ada yang pengen denger, kayak gitu, apalagi kalau orang, dia yang gak bisa nonton langsung, dia butuh suara kan, kayak gitu ya, oh aku pengen denger suara dia nih, ini bagus nih, kayak gitu, iya, sama jadi kayak komentator, jadinya ya mbak ya, iya, sama jadi kayak komentator, nah terus juga kan, kayak kemarin tuh, kalau pas Indonesia kemarin kan, oh lagi rame-ramenya malah, itu kan, termasuk MNC juga bilang kan, bahwa, oh gak boleh nobar, tapi, yang di boldnya itu adalah gak boleh nobarnya, padahal ada, ada gimana-gimananya ya, apa gak boleh nobarnya itu ya, ada syarat-syarat tertentu yang untuk, nobarnya gitu kan, karena, kalau di bold gak boleh nobar, ya dari zaman dulu, kita kadang nobar di pos kamling, di rumah tetangga, gitu kan, itu nobar, nah ternyata yang gak boleh nobar itu ya buat, di cafe, nobar berbayar, iya, yang apa, memang, memang apa, dia mendapatkan keuntungan ya, pribadi dari, apa, perusahaan dia, dan lain-lain, nah mungkin itu, karena memang pemegang hak siar, resmi di Indonesia kan, MNC ya, jadi, apa, harus legalitasnya, tapi kalau, kita cuma di kampung, TV, cuma TV Pak RT, yang punya TV kan, sekampung nonton, ya, gak bisa gitu, ya kan, mungkin juga, kita tahu Pak RT nya, narik-narik juga, kalau gak ada yang ngomong, apa, speak up di sosmed, gak ada yang tahu, gitu, ya kan, kayak gitu, jadi kan, malah Pak RT nya yang bagiin ini, jagung rebus, iya, kacang rebus, makanya itu kan, tapi kan dari situ kan, ya itu tadi mbak ya, dengan adanya kacang rebus, mungkin ada yang jualan malah, jadi apa, jadi income tambahan, buat warga di situ juga kan, ya kurang lebih sih, seperti itu ya, yang paling utama adalah, perhatiin polisi, apa, hal-hal yang memang ketentuan, yang memang gak boleh, gitu kan, oke deh, aja sih dari, apa, Heart Talk episode 27 malam ini, serba-serba broadcasting, sengaja nih mbak, biar lebih luas ya, biar lebih, apa, cakupannya banyak ya, karena kan, kebetulan Heart Talk ini, membernya se-Indonesia mbak, jadi, apa, dari, Aceh sampai, Papua ya, kayaknya ada ya, Papua ya, kemarin ada ibu, yang gabung, nah itu, dan dari berbagai macam, profesi ya, ada guru, ada mahasiswa, ada anak SMK, kayak gitu kan, ada juga memang, apa, profesional, dan lain-lain, dalam sini, semoga menginspirasi ya, siap, insya Allah mbak, semoga kita terus bisa jalan, karena udah sampai, episode 27 ya, udah setahun lebih, kita, melaksanakan, apa, program ini, dan semoga, apa, terus berjalan, boleh mbak, terakhir kata-kata, motivasi, buat sobat-sobat, Heart Talk, malam ini, kata-kata motivasinya, adalah, kalau kita mau, pasti ada jalan, thank you mbak, kalau kita mau, pasti ada jalan ya, jadi, jangan pernah menyerah, jangan pernah takut ya, coba aja dulu, jatuh, bangkit lagi, oke, terima kasih banyak mbak Susan, atas waktunya, sehat-sehat selalu, semoga makin karir, suksesnya, buat sobat-sobat semua, apa, terima kasih banyak, udah mantangin nih, sampai, selesai, udah sharing-sharing, dan diskusi, semoga nanti, insya Allah, kita akan bertemu lagi, di Sabtu, malam, atau malam minggu, untuk episode 28, semoga gak ada halangan, dan gak tertunda, hardtalk, belajar berbagi, berbagi bersama, terima kasih banyak, saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, oke, terima kasih semuanya, terima kasih, terima kasih, ya, selamat kasih mbak Susan, oke, oke, ini saya end all ya, terima kasih semuanya, selamat istirahat, selamat selalu, recording, terima kasih, selamat menikmati, 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.